Kolesterol dan darah tinggi adalah dua masalah kesehatan yang saling berhubungan. Mengutip dari WebMD, kolesterol dan tekanan darah tinggi saling mempengaruhi saat tubuh tidak bisa membersihkan kolesterol dari aliran darah. Kelebihan kolesterol tersebut bisa mengendap di sepanjang dinding arteri. Ketika arteri menjadi kaku dan menyempit karena endapan, jantung harus bekerja ekstra untuk memompah darah melaluinya. Hal inilah yang menyebabkan darah naik dan turun. Perlu kita ketahui, kolesterol dan darah tinggi tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kedua masalah kesehatan tersebut menjadi faktor utama penyakit jantung dan struk. Para ahli kesehatan menyarankan penderita kolesterol dan darah tinggi melakukan diet. Diet yang sehat dan sesuai bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi. Selain itu, penderita kolesterol dan darah tinggi bisa mengonsumsi beberapa jenis bahan alami untuk mengatasi penyakitnya. Dan berikut ini bahan alami yang efektif menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Bahan yang digunakan, 3 ulas bawang putih Bawang putih tak hanya dikenal sebagai bumbu masakan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk beberapa kondisi medis. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa bawang putih memiliki potensi untuk digunakan sebagai pengobatan kolesterol maupun hipertensi atau darah tinggi. Salah satu gangguan kesehatan yang rentan menyerang penderita kolesterol adalah tekanan darah tinggi alias hipertensi. Plak kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah berisiko menyebabkan pembuluh mengeras dan menyempit. Akibatnya, jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah dan tekanan darah meningkat. Kandungan alicin dari bawang putih ternyata diakini bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah, termasuk pada penderita kolesterol. Efeknya pun hampir mirip dengan atenolol, salah satu jenis obat hipertensi. Tak hanya itu, bawang putih juga mengandung polisulfida, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah. Hasilnya, tekanan darah pun dapat menurun. Namun, sebelum kita lanjut jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang info-info kesehatan dan ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kesehatan dan kecantikan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini. Langkah selanjutnya, siapkan satu gelas air panas kemudian masukkan parutan bawang putih dan aduk hingga tercampur rata. Bahan yang kedua, cuka apel. Cuka apel merupakan sumber serat larut paling baik, bebas kolesterol dan lemak, serta mengandung natrium, kalium dan potasium. Beberapa penelitian mengungkapkan, kandungan kalium dan potasium buah apel ini mampu meredam risiko struk, mengurangi kadar gula dan kolesterol, serta menyehatkan pembuluh darah. Bahan selanjutnya, lemon. Lemon ini, banyak mengandung vitamin C. Vitamin C merupakan sejenis antioksidan yang bisa membantu tubuh untuk melawan penyakit, selain itu, vitamin C juga terbukti dapat mengurangkan risiko penyakit kardiofaskular dan juga membantu pemulihan sel-sel dalam tubuh. Langkah selanjutnya, tutup dan diamkan selama 1 jam. Terima kasih telah menonton! Campuran bawang putih, cuka apel dan lemon ini baik sekali untuk melawan berbagai penyakit-penyakit berbahaya, mengurangi kadar kolesterol tinggi serta triglycerida dalam darah. Konsumsi ramuan ini 1 gelas setiap pagi sebelum sarapan atau dalam keadaan perut kosong. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.